Oke, bismillahirrahmanirrahim Halo guys, jumpa lagi di channel Zami Sakobi Kali ini kita mau bahas tentang hal yang menarik Yaitu sesuatu yang pokoknya oke lah Terus hal ini berhubungan dengan bisnis-bisnis kalian Jadi kalian perlu berhati-hati dengan sesuatu yang terjadi di bisnis kalian Ini adalah salah satu contoh studi kasus yang kami alami dan masih kami alami Dan ini makanya kami record sekalian biar real gitu loh Dan ini di sebelah saya adalah admin saya di Hindobot namanya Mbak Eva Kalau kalian belum follow Instagramnya, kalian follow Instagram Promosi banget Ya, kalian promosi Kalian follow di akun Instagramnya Link ada di deskripsi ya Oke, kita langsung aja Jadi kemarin, kemarin hari Sabtu ya Apa sih? Minggu Sabtu, Sabtu bener Hari Sabtu Sabtu malam saya dapat pesan Jadi pesannya kayak gini Selamat malam Terima kasih sudah menghubungi Indobot Education Oke lah, ini robot yang saya buat Maaf, apakah benar dengan Indobot? Iya benar Saya Agung Mohtosin dari PT Braukul Energy Kalimantan Timur Mohon info untuk pelatihan robotik apakah bisa? Nah, ini mulai ya kan? Mulai Terus, saya ini Saya oke-oke aja lah Maaf Ya, seperti ini chatnya Malam benar Maaf, slow respon Baru balik dari kantor Nah, kayak gini Terus, mereka menawarkan Ini ada program CSR Jadi, nanti ada 40 peserta Dari guru, sekolah-sekolah yang ada di sana Tujuannya untuk mengajarkan ke siswa mereka Nah, tepat sekali kami ada program ini Kebetulan kami besok lembur untuk SPK perihal pelatihan program Jadi, saya minta staff saya untuk searching Wah, oke lah ya menarik Akhirnya saya kirim-kirim materi Nah, ini saya kirim video-video link YouTube gitu kan Ya, ibaratnya kayak mau menerima orderan gitu lah Terus, ini bapak lokasi usaha di mana? Di Jogja Tepatnya di Sleman Anggarannya 200 juta Wah, lumayan gede loh Wow Nah, keren kan? Nah, untuk kontraknya bisa dengan perorangan Atau juga bisa dengan badan usaha Kami sementara masih CV ya Jadi, Indobot itu masih CV ya guys Tahun ini insya Allah PT Amin Untuk jadwal agenda sendiri Bisa disesuaikan untuk pertama MOU dan sebagainya Tanggal 23 April Sekarang kita ada Kita record di tanggal 22 Nanti video ini akan langsung saya upload malam ini Terus, legalitas invoice Pembayaran dan sebagainya Mereka minta Akhirnya saya ngirim-ngirim berkas Seperti ini chatnya Ya, seperti itu chatnya Nah, setelah tidak lama kemudian Bapaknya ngirim draft kontrak Draft kontrak gitu kan MOU Saya didapat draft kontrak seperti ini Teman-teman Draft kontrak seperti ini Berarti atas namanya sana Dari PT Braukol Kayak gini CV Indobot Saya sendiri Nah, disini Salah mereka Harusnya pelatihan robotika Disini kan ada tulisannya Pelatihan mikrokontroller dan robotik Di Tanjung Redep Nah, terus disini malah ditulis pelatihan basic drone Akhirnya saya akan minta revisi Oke, minta revisi Nah, menariknya disini Bayar Akan di DP 140 juta Ketika penanda tanganan MOU Setelah itu Satu hari sebelum pelatihan akan dibayar 60 juta Bawakan ke rento Nah, akhirnya Disini saya baca Pihak pertama berkewajiban memberikan biaya ganti transport Ada pihak kedua Beserta ketentuan atau kebijakan nilai ganti Yang ditambahkan oleh pihak pertama Yaitu sebesar 6 juta rupiah Setiap perwakilan pihak kedua Jadi, kemarin Kontak-kontakan Itu ada dua orang Yang Ada dua orang yang boleh berangkat Nah, tapi disini Berarti untuk tiket dan sebagainya Akan dibelikan dulu ya pak Kita bantu atur jadwalnya Nanti isu dari bapak dulu Nah, ini Maksudnya pembelian tiket dulu Nah, saya kan bingung kan Nanti ada form biaya ganti Bapak tertangani Terus, akhirnya Di hari minggu Saya kirim-kiriman jadwal Yang ingin saya pakai Saya ingin naik ke CityLink Ke Balikpapan dulu Baru Pindah ke Sriwijaya Air Langsung ke Berau Kami rencananya akan naik ini Dari Jogja Nanti lanjut ke Berau pak Kalau jam 4 sore Tanggal 23 Apakah ke sorean pak Gitu kan Nah, terus bapaknya Malah bilang gini Nanti akan dijadwalkan Supaya bisa diajukan Biaya ganti Jika sesuai Jika sudah sampai Nah Reservasi booking Akan saya mintakan sekalian Minta KTP Akhirnya Minta KTP Setelah itu Nah Jadi Saya melihat Harga totalnya itu Kok lebih mahal Daripada di Di platform lain Kayak Traveloka Tokopedia Bukalapak Gitu kan Nah ini Saya harus transfernya Ke atas nama Yuda Padahal bapaknya ini Namanya Pak Tohsin Toksik Eh salah Pak Agung Pak Agung Tohsin Nah Akhirnya Disitu Saya merasa curiga kan Merasa curiga Teman-teman Disini akhirnya Saya Sama Tim Jangan transfer dulu Jangan transfer dulu Nanti berbahaya Kalau penipuan Gimana Oke gitu kan Nah ini Mulai mikir kan Silahkan cek pak Setelah konfirmasi Bapak ticket form Saya ganti Kepulangannya Bisa nanti pak Yang penting Untuk kedatangan saja Wah Ngeri kan Karena itu Jadi kesepakat Kepastian buat kami Maaf pak Kalau beli sendiri Bagaimana pak Sarannya untuk ini Iya pak Beli sendiri Silahkan Baik pak Terima kasih atas jadwalnya Hanya saja Nah ini Mulai Hanya saja Untuk biaya ganti Agak ribet Karena bukan Memenang saya Saya Disini Hotel juga Mereka Siapkan Tidak perlu Dua kali kerja Sebentar pak Hari minggu Admin keuangan saya Slow respon Nah saya itu Lagi mikir Gimana caranya Apakah ini Itu benar Padahal hari minggu Saya mau Telepon kantor Semuanya itu Tutup Kantornya juga Tidak 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 Kantornya juga Tidak bisa Terima Telepon Karena tidak ada Orang di sana Nah terus Bapaknya bilang Oke pak Saya siapkan SPK dulu Jadi seorang Bapaknya itu Juga bekerja Gitu loh Belum ada Info kah pak Tanya perihal Apa pak Ini tidak Jadi ya pak Nah ini Kita batalkan saja pak Sudah mulai Pengancaman satu Sebentar pak Bagaimana maksudnya Nah Pengancaman kedua Akhirnya Tidak saya Balas Saya terakhir balas Kemarin sore Tanggal 16 Eh jam 16 Atau 4 sore Saya balas lagi Siang ini Maaf pak Maaf menunggu Admin saya Sudah konfirmasi Untuk keberangkatan besok Yang perlu disiapkan Apa saja ya pak Nah ini Konfirmasi apa ya pak Saya belum terima Bukti transfernya Ya pak Sebentar Tolong ditunggu pak Baru istirahat Admin saya Nah bapaknya itu Konyol juga Disini malah bilang Adminnya istirahat Selamanya kah pak Nah ini Saya belum Terima bukti Jadi lebih baik Jangan buang-buang waktu Nah kok Ibaratnya seperti Mengancam gitu kan Sekarang Mumpung bapaknya online Kita langsung Calling aja Ke bapaknya Yuk silahkan Mbak Eva Silahkan ya Call aja Ngomong siapa Ya dirimu Ini Ini Biar Biar di telpon Telepon Admin 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 saya pak Oke Nia Biar di telpon Admin saya Untuk konfirmasi Record pak Barang ngerti Halo Halo selamat siang pak Ini benar Ini benar dengan Dengan pak Agung Mohtosin dari PT Braukol Iya Oh ya gini pak Saya Eva Dari adminnya Indobot Yang kemarin Sudah dihubungi Sama bapak Untuk pelatihan Di Perusahaan bapak Iya Jadi gini Kita mau konfirmasi Untuk yang Pembayaran kemarin pak Apakah udah masuk Kan saya Belum terima ini Bukti transfernya Oh tapi Sudah kami Transfer pak Iya kebetulan Kan tadi Yang transfer kan Tim kami Nah malah Dia belum balik lagi Sekarang Dan belum bisa Difotokan Nah itu masalahnya Iya bisa tolong Saya kan juga Tidak tahu Bisa tolong Dicek dulu Mungkin pak Gak bisa Kalau seperti itu Gak bisa Kecuali kita terima Bukti transfernya Oh gitu ya Halo Halo ya Halo Iya Kalau misalnya Nanti kan Ini kan kita Sudah transfer ya Terus nanti Untuk besoknya Keberangkatan Gimana ya pak ya Sama tiket pesawat juga Gak mangkanya itu Nah itu kan Semangkanya Segera ditanyakan Begitu Biar kita cepat urusnya Iya kan Maksudnya Biar kami juga tahu Gitu loh pak Persiapan juga hari ini Apa yang kami bawa Seperti itu Soalnya kalau Gini pak Soalnya kalau kami Yang dia itu Kita buat apa Kita bicarakan Oh iya Biarkan siap-siap juga pak Jadi Jadi gini Biar gak nunggu Harus nunggu ini dulu Terus nanti nunggu lagi Ini kan lama pak Gitu loh Jadi kita harus siap-siap dulu Urusannya dari BHA ibu Bukan dari saya Ibu coba cari Bukti transfernya itu Dimana Kalau memang Sudah kan Ada di mutasi Rekening Kemudian Itu kan juga bisa Oke Tapi nanti Setelah kami Setelah kami kirimkan Bukti transfernya Nanti Apakah sudah Dibookingkan dulu pak Tiket pesawatnya Untuk tanggal 23 besok Harusnya kalau memang Sudah Kita akan Proses Iya harusnya Kan udah Sudah tahu dulu pak Kira-kira jam berapa Berangkatnya gitu Biar kita juga bisa Persiapan Kemudian Sudah Sudah saya infokan Ke Pak Pak OP nya Kan sudah ada Semua lengkap disana Belum ada pak Soalnya ini Gitu Ke Pak OP sudah saya kirimkan Reservasinya Berangkat jam berapa Sampai jam berapa Begitu kan sudah ada Sebentar pak Sebentar saya cek lagi Dia matiin Apa jenis Dicek dulu pak Ini Apa jenis Ini Ah Malaik Grogi Aku telur Nah Terus ingin nih pak Cek lagi Keberangkatannya Ini Teman kami itu Yang dari Surabaya Juga dapat MOU Yang sama Terus apakah MOU Yang sama Apa nih Sik Keberangkatannya Yang sama Dengan sama persis Dengan tanggal yang sama Tapi teman saya Kok gak jadi Berangkat ya pak Fiksa apa gak sih Karena gak jadi Berangkat Tapi Mr. Unver Hurung Itu minggu lalu Kami barusan Barusan cek juga pak Ke rekan kami Yang ada di Surabaya Halo selamat sore pak Halo Halo Ini saya Eva pak Yang tadi dari Indobot Iya Iya Bagaimana Iya ini Barusan saya Konfirmasi ke Mas Obi nya Dan ini saya Dikasih jadwalnya Untuk reservasinya Gitu Tapi ini kami Masih nunggu PIM kami yang bawa Ini Apa Bukti transfernya Makanya itu Segera dicari Iya Sama ini pak Saya mau menanyakan Kan Kemarin kami Dapet MOU itu ya Yang dari bapak itu ya Terkait tanggal pelatihan Dan lain-lain Isinya Nah Kebetulan kan Kami ada rekan Di Surabaya Minggu lalu Beliau nya itu juga Minta tolong ke kami Untuk menyediakan Media pembelajaran Untuk pelatihan Di perusahaan Dan saya juga Nggak tahu kok Bisa sama persis ya MOU nya sama Yang punya kita pak Dengan tanggal Tanggal 2 Mei Saya juga kurang tahu Maksudnya itu Oh gitu Oh itu Mungkin ini Kita memang ada kontak Dengan Bidak di Surabaya Tapi Mereka tidak sanggup Begitu Mungkin itu Larinya juga Ke PHI Oh begitu Tapi kemarin Kata Rekan saya itu Udah deal pak Iya Dia udah Udah siap Buat berangkat Bagaimana Kita belum Yang jelas Sampai saat ini Kita belum ada Kesepakatan Dengan pihak manapun Oh begitu Iya Tapi kok Katanya Belum jadi Belum jadi Diberangkat ya pak Saya juga kurang tahu Berarti kan belum Oh soalnya Soalnya MOU nya Juga atas nama bapak pak Atas nama bapak juga Makanya kita Ingin menanyakan saja sih pak Soalnya takutnya kan nanti Kalau dia deal Kita deal Nanti Yang pelatihan siapa Dari pihak kami Dari pihak kami Atau pihaknya Yang rekan kami Soalnya kita juga Masih kontak-kontakan sih Masih berteman juga Jadi kalau memang kita ini Belum terima kepastian Berupa elektronik tiket Kedatangan itu Itu berarti Belum 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 100% Karena setelah itu Nanti kita terbitkan SPK Oke Soalnya Soalnya gini juga kan Pelatihannya kan tanggal 2 ya pak ya Sedangkan ini udah tanggal 22 Kurang lebih Kurang seminggu lagi Iya Jadi ini Mohon ibu pastikan dulu Saya juga ada bekerja lain ini Oke Nanti mungkin bisa kontak lagi Oh iya Oke pak gitu aja ya Mungkin nanti kalau Tidak sopan Anda Langsung dipateni Oke Poinnya Orang oleh Heban selainnya Ladiah itu Menipu Di edit ke Apa Diedit ke apa Bukti transfer Bukti transfer Ini apa Ini apa Ini apa Saya Saya Telefon Aku Aku Halo Pak ini saya obi Pak barusan dapet kabar dari mbak Eva ini kebetulan baru selesai rapat Oh iya mohon maaf lho Pak menunggu menunggu lama iya kebetulan ini saya memang ada ada sedikit pekerjaan Oh iya jadikan jadi poin-poinnya saja bagaimana jadi tadi katanya udah di transfer tapi bukti transfernya masih ke tringshot Pak apa ya ke tringshot masih ini nah terus ini kan iya ini setelah setelah sebentar Pak sebentar dipatih nilai piye coy coy langsung wai Hai di selain wu di selain sebentar aja pak ada Oke kita lewat wisatwa ya coy nah ini teman-teman kalian bisa lihat catnya saya sama Mas kumaydi dari elmec itu dapat temo yu yang sama kok sama beli tiket dulu dan sebagainya itu oke Hai wah lewat WA Hai maaf Pak mengganggu Nah gini aja gimana ya caranya ya biar bisa ketahuan hai 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 cek Mas kumaydi hai 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 kalau memang belum dibayarkan itu perlu diperbarui ya kita telepon mas kumaydi weh hai 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 ya telepon Halo Mas kita lagi bikin video Halo Halo Buka-bukaan baik nama itu orang-orang yang sama wes wes cuman tapi orang-orang yang mengerti lagi ngerti lagi ngapu siwara hai 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 ngomong-ngomong lagi Hai lagi isi lomba orat Oh karyosan lomba eh weh ngomong-ngomong oke doa nyilai HP doa telepon pakai Hai dengan nomor yang beda nih whatsapp hai 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 kok cuwilk-ciliin itu iya 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 bahasa peseng dikening jero ya Oh Allah Allah wasaf rupanya hijau Coba jenengnya mohtosin Mohtosik Video call Kita lihat reaksi Pak Aku Disline Di video call Disline bro Kita Disline lagi Jadi bapaknya ini Sepertinya udah mengetahui Trik-trik kami Jadi kayak gini Pak kenapa kami Pak kenapa Kami Di reject semua Oke Gini ya teman-teman Langsung aja Hal-hal yang seperti ini Itu terlalu berbahaya Dan ini kita Tidak bisa langsung ngomong Oh ini pak bapaknya penipu Atau gimana Tapi Sudah dua orang loh Yang satunya Gimana Dan tadi kan Ini kan Ada fotonya ya Ada fotonya Terus kita video call Ini fotonya tuh ada Pakai helm Terus ada Pakai helm Logonya Logonya PT Braukol Terus tadi Jika udah ditanyain sama Salah satu tim kita Kan punya temen yang kerja Di PT ini juga Katanya Oh iya Coba-coba telepon 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 Niki Mbak Kesya Oke kita Kita pinta penjelasan Penjelasan teman kita Oke ya Kita pinta penjelasan Kesya Telepon aja Oke Pasti dia mau angkat Tadi gimana ya Untuk bapaknya itu gimana Penjelasannya Penjelasan Nah Langsung Halo Mbak Kesya Nomorku ganti Sorry 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 gak bilang Mbak lagi sibuk gak Bentar 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 doang Lagi sibuk gak Mau minta waktu Bentar doang Apaan maksudnya Semenit Oh iya kenapa Kita baru Record video kan Yang itu yang Tadi PT PT Braukol Yang mana Yang PT Braukol Yang pelatihan Nah Tadi kan Udah dikontak bapaknya Terus udah tak video call Malah di reject Terus gitu loh Terus Udah tak tanyain Kalau Ini MOU nya sama Dengan yang di Surabaya Terus Habis itu Mereka Ini bapaknya itu Malah Ya mungkin Beda mas yang nangani Padahal nomernya sama Nah ini Tadi kan mbak Udah tanya ke temennya Nah itu coba dijelasin mbak Tadi Dari temen mbak itu Bilang apa aja Bilang kalau kontak ini tuh Bukan Namanya bukan Agung Soksin Terus Itu fotonya tuh foto GM nya Health and Safety Environment Bukan orang Bukan orang GSR Soalnya orang CSR itu Orang Men GM nya Health and Safety Environment Itu Itu gak ngurusin masalah GSR Kalau GSR itu Di bawah divisi IER Atau Internal and External Relations Gitu Terus kalau yang Pak Muhtosin itu Siapa sih Fotonya Gat Gatau Itu orang Brau juga itu Gak kenal Atau sama itu Itu Kalau fotonya Beneran ada ya Bapaknya itu Ada Tapi itu GM General Manager Dan dia tuh Gak ngurusin masalah GSR Sama sekali Itu bukan 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 bagiannya dia Untuk ngurusin kayak gitu Dan dia seorang GM Gak mungkin GM Ngejet-jet orang Kan dia bisa nyuruh bawahan ya Bener 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 Oke Berarti kesimpulannya apa Menurut mbak Scamming loh Scamming Scamming Jadi ini scamming Oke Habis ini kita tampilkan beritanya Jadi tadi ada berita Yaudah mbak Gitu aja Oke gitu ya mbak Makasih ya Selamat beraktifitas Oke Ini terakhir ya Tadi Klarifikasi dari Rekan kami Kebetulan temennya Ada yang kerja di PT Braw Dan ini Kita searching Jadi ada salah satu artikel Tahun 2018 itu Ada penipuan Mengatasnamakan PT Brawkol Itu 2018 Bulan Juli Nah 2019 Tanggal 22 April Kita upload video Pas pada penipuan PT Brawkol Oke Jadi disini Hampir sama Pokoknya Skemanya hampir sama Minta MOU Minta ketemu Terus habis itu Setelah Mereka Minta-mintaan kontak Nomor ini TTP dan sebagainya Tiketnya itu Harus transfer ke PT Brawkol Kalau misalkan Nggak transfer ke sana Nggak akan diganti Nah ini kan cukup aneh Jadi Disini juga dijelaskan Nih PT Brawkol Mengimbau Agar masyarakat Berhati-hati Segala modus Penipuan Mengatasnamakan PT Brawkol Selama ini PT Brawkol Tidak pernah Bekerjasama Dengan agen Perjalanan Travel Dan Biru Manapun Dalam proses seleksi Karyawan Atau kerjasama Lainnya Nah ini Udah jelas banget loh Jadi Nggak mungkin kan Kita transfer ke sana Terus mereka beliin tiket Mending kita Beli aja di Tokopedia Nanti dapet cashback Ini kan mumpung Akhir bulan April Kalian kalau mau beli Di Tokopedia aja Dapet cashback Kalian promosi Kalau misalkan Kalian mau Kami nggak dibayar Tokopedia Ya kami nggak dibayar Ya sorry ya Kami nggak dibayar Tapi kalau mau bayar Ya nggak apa-apa Ya Mengatas Nah ini berikutnya Mengantisipasi penimpuan Memakai nama institusi PT Braukol Disini menegaskan Bahwa proses recruitment Atau proses lainnya Itu hanya melalui Website resmi Dan juga Email resmi Nah ini malah Ngechat whatsapp Kayak nggak resmi banget Gitu loh Terus MOU-nya juga dikirim Iya Lewat whatsapp Nggak lewat email Padahal kami dari Indobot itu Sering MOU Dalam bentuk sponsorship Dan itu MOU-nya receh-receh gitu Tetap lewatnya email Iya MOU Apapun pokoknya Lewat email Kami selalu resmi Lewat indobot.co.id Nah Kalau misalkan Teman-teman Mendapatkan hal yang serupa Kayak gini Jangan Jangan Langsung ditanggapi Dengan serius Ya takutnya Kalian terlalu Berekspektasi tinggi Terus kalian senang Kalian malah Ya nggak Tentram Oke Kayak gitu Mungkin video kali ini Semua akan saya share Nah ini Bapaknya Mbak Lesi Silahkan pak Saya masih repot Jika memang Bapak Sudah kirimkan bukti transfer Baru kontak saya lagi Sudah begini saja pak Kalau tidak Mohon dilupakan saja Nah Berarti kan Gini loh Pertama Mereka mintanya Mintanya Harus cepat-cepat Karena harus MOU Harus Harus apa namanya Pelatihan Tanggal 2 Terus sekarang Mereka malah Minta untuk Melupakan saja Nggak semudah itu bro Oke Kayak gitu ya Teman-teman Disini Mohon Berhati-hati Dengan segala bentuk Scamming Disini Oke Kayak gitu Terima kasih udah nonton video ini Semoga bermanfaat Oke Jangan lupa Klik like dan subscribe Di channel Zemisa Kopi Dan dapatkan video-video Menarik lainnya Dan jangan lupa Untuk bagikan ke semua Orang yang anda sayangi Untuk menonton video ini Supaya tidak terjebak Dari penipuan Semacam ini Oke Terima kasih Ada yang mau disampaikan Jangan lupa Like, comment, subscribe Oh eh Wes deh mau Ya wes lah Gak ngomong Oh oh Ya wes Kayak gitu Tadi Mbak Eva juga Banyak sih sesinya Waktu telpon Oke Mungkin Kedepannya Kalau kita mendapatkan SMS quiz-quiz Yang apa namanya Penipuan-penipuan Akan kita tanggapi aja Buat video Lucu kayak gini Dan buat mengedukasi Teman-teman semua Oke Sampai jumpa Lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Tela eh Sampai jumpa di video berikutnya